Weng-weng-weng-weng-weng. Hakim Agung Abadi di dalam sembilan permata surgawi angin ilahi sepertinya merasakan aura mengerikan yang datang dari penghalang tersebut. Pada saat ini, seolah-olah dia sudah gila, dia terus-menerus menyerang sembilan permata surgawi angin ilahi, mencoba untuk bergegas keluar. Karena keadaan sudah seperti ini, mustahil bagi Su Yun untuk menarik kembali niat pedang jahatnya. Kalian semua, cepat tekan sembilan permata surgawi angin ilahi, jangan biarkan Hakim Abadi Agung melarikan diri dari dalam. Lebih cepat. Nenek moyang pedang meraung marah. Saat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan semua orang adalah meminjam kekuatan terakhir Su Yun untuk menghancurkan Hakim Agung Abadi. Dewa Elang Yang Saleh, Api Iblis Suci, Kin Kian Lon, Siang Yang, Sing Bai, tak berwajah. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah ditusuk oleh jarum saat mereka dengan gila-gilaan bergegas menuju sembilan permata surgawi angin ilahi. Semua orang menggunakan ki mereka untuk membungkus sembilan permata surgawi angin ilahi, dan terus-menerus memadatkan dinding ki di sekitar Manik untuk menghentikan serangan Hakim Agung Abadi. Meskipun dinding ki sangat lemah terhadap Hakim Agung Abadi dan akan hancur saat bersentuhan, dengan begitu banyak ahli di sekitarnya, kecepatan terobosan ki Hakim Abadi tidak secepat kecepatan saat ia terkondensasi. Su Yun memegang pedang bulan ganda, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia merasa kesadarannya menjadi semakin lemah, dan kekuatannya untuk memegang pedang bulan ganda menjadi semakin lemah. Rasa sakit yang tak ada habisnya menyebar dari pedang di tangannya ke setiap bagian tubuhnya, tapi dia mengatupkan giginya dan tidak menyerah. Ah! Akhirnya, dia meraung, dan dengan keras menebaskan pedang ki pada pedang bulan ganda menuju penghalang. Cahaya pedang hitam ke abu-abuan sepertinya menembus langit, mengalir jauh ke kejauhan, dan puncaknya tidak terlihat. Pesonanya juga hancur seperti kaca. Dentang, 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 lapisan demi lapisan, mereka hancur. Pedang jahat ki seperti pisau panas yang menembus mentega, dan pesona yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dalam sekejap mata. Melihat itu, semua orang khawatir sekaligus bahagia. Mereka khawatir Suyun akan menggunakan pedang jahat ki lagi, dan takut itu akan menjadi bencana, tapi mereka senang karena dengan serangan ini, Hakim Agung Abadi pasti akan mati. Tetapi, sebuah pemandangan yang cukup membuat bola mata melotot muncul. Energi pedang yang menakutkan itu membelah penghalang, tetapi tidak mengenai orang kecil di dalamnya. Sebaliknya, seolah-olah disengaja, ia melewati bahu orang kecil itu dan jatuh. Orang kecil itu tidak mengalami banyak kerusakan. Suyun, leluhur pedang terkejut. Tubuh utama biasanya sangat lemah, jika tidak, pengadilan abadi agung tidak akan memasang begitu banyak pesona yang menakutkan dan kuat untuk melindunginya. Pada saat ini, lupakan kekuatan Suyun, bahkan penggarap roh dari benua langit bela diri dapat menghancurkan orang kecil ini, jadi bagaimana mungkin Suyun tidak melakukannya? Kecuali, dia sengaja memilih untuk tidak melakukannya. Bang! Pada saat ini, ledakan dahsyat terdengar dari sembilan mutiara surgawi angin ilahi, dan sesosok tubuh melompat keluar dari dalam. Gelombang kejut membuat para ahli di sekitarnya terbang, dan segera setelah itu, segudang cahaya warna-warni muncul. Itu tidak lain adalah Hakim Agung Abadi. Dia akhirnya terbebas dari kekangan sembilan dewa angin mutiara. Hati-hati! Pemimpin ras elang ilahi berteriak. Dengan kemunculan kembali Grand Immortal Lord, semua orang merasakan tekanan berlipat ganda. Namun, dia tidak menghiraukan masa. Sebaliknya, dia buru-buru melihat ke arah orang kecil itu. Namun, pemandangan di hadapannya membuatnya tidak berani bergerak. Suyun, yang memegang pedang bulan ganda, telah meraih orang kecil itu dan memegangnya di tangannya. Niat pedang yang melonjak bergerak di antara telapak tangannya dan melingkari orang kecil itu. Jangan bergerak! Wajahnya sepucat kertas, dan suaranya sangat lemah saat dia berkata, Jika kamu berani melakukan gerakan aneh, aku akan menghancurkan tubuh utamamu. Raja Abadi Agung menatap Suyun, tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Tapi tepat pada saat ini, Ki yang diam menyerang Suyun, Ki ini sangat tersembunyi, bahkan leluhur pedang dan yang lainnya tidak menyadarinya. Gerakan yang sangat tersembunyi ini langsung mengenai tubuh Suyun, tapi sepertinya tidak berpengaruh. Sebaliknya, Suyun sudah merasakan metode Grand Immortal Lord. Tanpa ragu, dia menggunakan pedang Ki untuk memotong salah satu lengan orang kecil itu. Kaca! Lengan orang kecil itu seperti dahan patah, dilempar ke samping oleh Suyun, dan Ki yang patah bocor keluar, melepaskan cahaya terang. Grand Immortal Lord mengeluarkan raungan sedih, seluruh tubuhnya juga jatuh dari langit, dengan susah payah dia menstabilkan tubuhnya, wajahnya sudah menyeramkan, satu tangan memegang lengan kanannya, dia menatap tajam ke arah Suyun. Aku tahu kamu akan berkomplot melawanku, metodemu terlalu kuat, jadi barusan, aku menggunakan sisa kekuatanku untuk mengaktifkan Imperial Battle Robe untuk memblokir, aku yakin serangan diam-diammu tidak akan terlalu kuat, dan kenyataannya memang demikian, tapi kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Suyun tiba-tiba merobek Imperial Battle Robe, mengangkat Dual Moonsword, dan menyelipkannya ke dadanya. Memotong. Dadanya langsung dibelah, dan organ dalam serta Ki Meridian di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Sangat menakutkan. Namun, seolah-olah dia tidak mengetahui rasa sakitnya saat dia dengan paksa menjejalkan orang kecil di tangannya ke sisi jantungnya. Pada saat yang sama, sejumlah besar Ki hitam keabu-abuan mengalir ke Ki Meridian. Itu adalah aura pedang ganas. Wajah Grand Immortal Lord berubah, sangat jelek, dan orang-orang di sekitarnya juga tercengang, Suyun benar-benar menuangkan pedang ganas Ki ke dalam Ki Meridian miliknya, apakah dia mendekati kematian. Meskipun Ki Meridiannya kuat, itu pasti tidak mampu mendukung pedang ganas Ki. Lord of Divine Eagle menoleh, hanya untuk melihat bahwa retakan telah muncul di Ki Meridian Suyun. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika budidayanya tidak lumpuh, paling tidak, ia pasti akan mengalami kemunduran. Ini terlalu gila. Tidak ada yang bisa memahami tindakan Suyun. Apa yang orang ini coba lakukan? Melihat tindakan Suyun, Raja Abadi Agung tidak lagi berani bertindak sembarangan. Orang ini berdiri di sana dengan sikap membakar batu giyok dan batu-batu biasa bersama-sama. Jika Raja Abadi Agung bertindak gegabuh lagi, begitu Suyun meninggal, pedang ganas Ki di tubuhnya akan kehilangan kendali, dan akan langsung merobek tubuh Raja Abadi Agung. Tubuh. Dia telah menghubungkan kehidupan dua orang bersama-sama. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Raja Abadi Agung mengertakan gigi dan berkata, Aku ingin kamu melakukan sesuatu. Aura Suyun menjadi semakin lemah. Nenek moyang pedang mengerutkan kening, dia sudah merasakan niat Suyun, dia berpikir sejenak, lalu menghela nafas dan terbang langsung menuju Suyun. Leluhur bela diri. Jangan khawatir, karena itu keputusanmu, aku akan menghormati pilihanmu. Kata leluhur pedang, dia mendarat di samping Suyun dan meletakkan satu tangan di bahunya. Pada saat itu, semua orang bisa melihat kibiru muda mengalir dari bahunya melalui dada Suyun yang terbuka, bertahan dan menutupi seluruh tubuhnya, menstabilkan kekuatannya yang tak terkendali dan menopang tubuhnya yang terhuyung-huyung. Terima kasih, Tuan Leluhur. Suyun menghela nafas. Semuanya, ayo kembali ke perkemahan dulu. Kata leluhur pedang dengan acuh tak acuh. Grand Immortal Lord tidak tahu apa yang ingin dilakukan Suyun, tapi sekarang Suyun telah memahami kelemahannya, dia tidak bisa membangkang, dan hanya bisa mengikuti orang-orang ini kembali ke perkemahan rahasia. Ketika dia tiba di perkemahan rahasia, Raja Abadi Agung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Indranya yang tajam memungkinkan dia mengetahui banyak hal sebelumnya. Sepertinya dia mengorbankan dirinya untuk operasimu kali ini. Raja Abadi yang agung tertawa. Meskipun salah satu lengannya lumpuh, dia tampaknya tidak terlalu peduli. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi dari tiga pahlawan pengadilan abadi tahu bagaimana mereformasi jiwa. Saya percaya bahwa sebagai eksistensi terkuat di pengadilan abadi, Anda harus mengetahui teknik ini juga. Su Yun didukung oleh leluhur pedang ke halaman, dia menoleh dan berbicara kepada penatua pengadilan abadi yang berjalan dari belakang. Tentu saja. Kalau begitu aku ingin kamu menyelamatkannya. Su Yun menunjuk ke mayat yang terbungkus sayap di bawah pohon. Hukian Mei berlari mendekat, dan melihatnya dalam keadaan seperti itu, air mata terus mengalir. Su Yun menghibur Hukian Mei dengan lembut, lalu berteriak, Jika kamu bisa menyelamatkannya, aku tidak akan membunuhmu. Su Yun. Hal ini membuat Raja Elang Ilahi, Iblis Suci Api, dan yang lainnya tidak bisa duduk diam. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Grand Immortal Lord, jika mereka membiarkannya pergi begitu saja, bukankah semua usaha mereka akan sia-sia? Tak hanya itu, mereka juga harus menghadapi musuh yang hebat. Situasinya akan segera menjadi kritis. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Su Yun mengangkat tangannya, menghentikan semua orang untuk berbicara, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Namun, Raja Abadi tidak tertipu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak percaya kamu akan melepaskanku begitu saja, jadi aku tidak akan mempercayaimu. Kamu tidak punya pilihan. Setidaknya kamu harus memberiku alasan untuk mempercayaimu. Tuan Abadi yang agung bukanlah seorang idiot. Jika Su Yun menyerahkan tubuh utamanya kepadanya, dengan metodenya, tidak akan terlalu sulit untuk menghancurkan para ahli di sini, bahkan jika dia kehilangan lengannya. Lagipula, Su Yun tidak lagi memiliki kekuatan bertarung, dan Dewa Lang Ilahi juga berada di ujung tanduk, jadi tidak akan terlalu sulit untuk menghadapinya. Namun, Su Yun tampaknya tidak memiliki banyak kesabaran untuk meyakinkan Raja Abadi. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah orang kecil yang ditempatkan di tubuhnya, ujung jarinya melepaskan ki yang tajam. Kalau aku bilang aku akan melepaskanmu, maka aku akan melepaskanmu. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Aku tidak akan berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkanmu, karena aku tidak pandai dalam hal itu. Saat ini, Anda hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah dengan patuh melakukan apa yang saya katakan, dan yang lainnya adalah binasa bersama. Terserah kamu. Grand Immortal Lord telah memperhatikan Su Yun sejak lama dan tahu bahwa dia bukanlah orang baik. Namun, jika dia begitu takut, Raja Abadi Agung tidak akan bisa duduk di puncak pengadilan abadi selama bertahun-tahun. Binatang bersama. Baiklah. Grand Immortal Lord tertawa, jika Anda punya nyali, maka hancurkan jiwa asal saya. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki keberanian untuk melakukannya. Kamu tidak percaya padaku. Su Yun mengerutkan kening. Aku tidak percaya padamu. Kata Raja Abadi Agung segera. Namun di detik berikutnya, dia tercengang. Su Yun tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih tubuh si kecil, lalu Ki yang mengamuk langsung melewati telapak tangannya ke arah si kecil. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk menerbangkan sepotong batu api, orang kecil itu langsung hancur, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang berdesir di telapak tangan Su Yun. Melihat itu, Grand Immortal Lord tercengang, dan tidak bisa menahan untuk menghentikan kekuatan sihir di tangannya. Sebenarnya, dia tidak pernah berencana untuk berkompromi sejak awal, tapi Su Yun merasakan ketidak normalannya. Grand Immortal Lord tidak mengetahui bahwa tubuh utamanya telah mengirimkan semua tindakannya kepada Su Yun dalam bentuk persepsi. Su Yun awalnya memperlakukan Raja Abadi Agung sebagai harapan terakhirnya, namun Raja Abadi Agung tidak berpikir untuk mendengarkannya. Ah! Grand Immortal Lord mengeluarkan raungan sedih, seolah-olah dia sudah gila, dia menerkam ke arah Su Yun. Namun, begitu orang kecil itu meninggal, tubuhnya mulai bergerak-gerak, dan sebelum dia bisa menerkam ke arah Su Yun, dia terjatuh dengan keras ke tanah. 1387 Pemandangan ini mengejutkan mata semua orang di sekitar. Su Yun benar-benar menghancurkan tubuh Hakim Agung Abadi. Mungkinkah dia tidak ingin Hakim Abadi Agung menghidupkan kembali penguasa alam wanhua? Apakah dia akan menyerah begitu saja? Ini sungguh tidak terbayangkan. Semua orang memahami temperamen Su Yun, mengatakan bahwa dia benar. Yang pasti bukan itu. Karakternya tidak buruk, tapi dia jelas bukan orang yang bisa mengorbankan dirinya demi rakyat jelata. Lalu, kenapa dia melakukan hal tersebut? Hakim Agung Abadi mendarat di tanah, tubuhnya bergerak-gerak, wajahnya berkerut, dan dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Bajingan, bajingan, ah! Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan tubuhnya mulai hancur, terbang bersama angin. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, tubuhnya telah lenyap sepenuhnya. Tuhan yang menguasai seluruh dunia abadi telah jatuh begitu saja. Dan dengan lenyapnya Hakim Agung Abadi, pengadilan abadi yang agung dan perkasa juga menjadi debu sejarah, tidak ada lagi. Setelah menghancurkan tubuh aslinya, dada Suyun naik dan turun dengan keras. Sedikit Ki yang baru saja diagunakan terlalu berat untuk dia tanggung. Suyun Kerumunan masih belum bisa membenamkan diri dalam kegembiraan atas kematian Hakim Agung Abadi, dan mereka semua bergegas ke arahnya. Korosi pedang jahat Ki di tubuhnya semakin kuat dan kuat, kita perlu segera menemukan roh pedang jahat, dan memintanya untuk menyembuhkan Suyun, secepatnya. Nenek moyang pedang berteriak dengan suara rendah. Roh pedang jahat. Di mana sekarang? Semua orang bingung. Tapi leluhur pedang mengerti, dia bertanya pada Suyun, Suyun, di mana kamu menyembunyikan sarung pedang? Beri tahu kami secepatnya. Suyun mengerti apa maksud leluhur pedang, dia tidak bisa mati sekarang, jika tidak, siapa yang akan menghidupkan kembali penguasa alam wanhua? Tuhan, bantu aku menunda hilangnya jiwa rilem lord untuk saat ini. Suyun menoleh, menatap Tuhan, dan berkata perlahan. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Raja elang mengangguk. Terima kasih. Suyun terengah-engah, seolah-olah dia lega, dan kemudian berkata kepada leluhur pedang, sarung pedang sekarang ada di benua langit bela diri. Kalau begitu ayo segera pergi ke benua langit bela diri. Nenek moyang pedang mengangguk, lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, kalian tetap di belakang untuk mengurus sisanya, aku akan membawa serta Suyun. Jangan khawatir. Tuhan pedang leluhur, kamu harus berhati-hati, kata Kin Kian Lon dan yang lainnya buru-buru. Jangan khawatir. Kata leluhur pedang, lalu membawa Suyun dan terbang keluar. Kematian pengadilan abadi telah menghancurkan keseimbangan kekuatan di dunia abadi. Meskipun pengadilan abadi kejam dan tanpa ampun, keberadaannya memainkan peran tertentu. Setidaknya dengan kehadirannya, tidak ada seorang pun di dunia abadi yang berani mengamuk. Hukum pengadilan abadi masih ada di permukaan. Dengan kematian hakim agung abadi dan runtuhnya pengadilan abadi, tokoh-tokoh perkasa di dunia abadi yang ingin sekali mendapat masalah tidak akan tinggal diam. Arti nenek moyang pedang sangat sederhana. Karena Dewa Pengadilan Agung telah mati di tangan Suyun, maka dia harus membiarkan Suyun menggantikan Dewa Pengadilan Agung dan menjadi penguasa dunia ini. Jika tidak, situasinya akan semakin sulit untuk diatasi. Tidak lama kemudian, berita tentang hakim agung abadi yang mati di tangan Suyun menyebar ke seluruh alam surga segudang. Berita mengejutkan ini menyebar dengan cepat, dan nama Suyun sekali lagi bergema di seluruh dunia abadi. Setelah kematian Dewa Agung, penguasa Ras Elang Ilahi memimpin sisa Ras Elang Ilahi kembali ke Gunung Elang Ilahi, berencana untuk membangun kembali Gunung Elang. Yang Zee bertanya kepada Siang Yang tentang situasi Suyun, tapi Siang Yang tidak mengetahuinya, jadi Yang Zee hanya bisa kembali ke Gunung Elang dengan kecewa. Adapun sikap Kaisar Iblis Alam Iblis dan orang-orang dari Alam Iblis Sejati, tidak ada yang yakin, tapi sikap Wei Ming adalah membiarkan mereka kembali ke Alam Iblis Sejati. Bagaimanapun, di Mendau tidak ingin terlibat dalam perselisihan dunia abadi, tetapi Raja Iblis dan Pengadilan Agung Abadi telah mencapai kesepakatan. Meskipun kekuatan Spirit di Mendau dilepaskan, Wei Ming bukanlah seorang idiot, dia mengirim sekelompok orang ke dalam Spirit di Mendau untuk mengendalikan masalah Spirit di Mendau. Kaisar Roh Iblis memimpin kelompok itu kembali ke Dao Iblis Roh, dan segera didorong ke posisi Raja Iblis Roh Sejati. Alam Roh Iblis dan Alam Iblis Roh Sejati dianggap telah bergabung bersama. Meskipun Kaisar Roh Iblis dan Mu Yi sangat tidak puas dengan metode Wei Ming, kekuatan adalah yang tertinggi, dan mereka tidak punya pilihan selain mematuhinya. Api Iblis Suci juga meninggalkan dunia abadi dan kembali ke Alam Iblis Sejati. Dia sedang menunggu satu orang, dan itu adalah Pedang Kekaisaran Ming yang masih dalam keadaan tidak aktif. Saat itu, dia pergi karena bantuan Pedang Kekaisaran Ming, menambah fisik istimewanya, dia harus membalas budi ini. Permaisuri Neter terus tinggal di dunia bawahnya. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada Pedang Kekaisaran Ming dan Marsikal dunia bawah telah meninggal, posisi penguasa dunia bawah secara alami jatuh ke tangannya. Namun meski begitu, dia harus setia pada Suyun. Bagaimanapun, hidupnya ada di tangan Suyun. Tidak banyak penggarap Iblis yang tersisa di Perkemahan Rahasia. Mereka dipindahkan oleh Octagon Anisid dan dikumpulkan di Alam Iblis Sejati untuk membangun kembali Alam Iblis Sejati. Tidak peduli seberapa bagus Alam Abadi, itu tetap merupakan tempat abadi, dan sebagian besar penggarap Iblis tidak mau tinggal di sana. Awalnya, mereka berpikir bahwa dengan kematian Dewa Pengadilan Agung, semua orang akan dapat menjalani kehidupan yang damai, setidaknya itulah yang diharapkan semua orang, tetapi segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Sekelompok tamu tak diundang, hanya beberapa bulan setelah Suyun dibawa ke benua langit bela diri oleh leluhur pedang, tiba di Perkemahan Rahasia. Setelah kematian Great Court Immortal, tempat ini dibuka. Meskipun kadang-kadang ada makhluk abadi yang datang mengunjungi Suyun, tidak ada yang menyangka akan ada sekelompok orang yang datang. Pemimpinnya adalah pemimpin Sekte Seribu Surga Luar, Kian Tian. Qin Kian Lon dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkan Kian Tian dan yang lainnya masuk. Meskipun Kian Tian hanya membawa beberapa lusin orang bersamanya, orang-orang ini masih tidak senang dengannya. Di mana Tuan Musu? Mengapa Anda tidak keluar untuk menemui tamu Anda? Terlebih lagi, apakah ini cara Anda memperlakukan tamu Anda? Bukankah itu terlalu kasar? Kian Tian berdiri di luar pintu masuk Perkemahan dan berteriak ke dalam, tapi suaranya agak sembrono. Qin Kian Lon mengerutkan kening, dia memimpin Xing Bai dan Kei Tian keluar dari Perkemahan, melihat Kian Tian, mereka bertiga memiliki ekspresi jelek. Pemimpin Sekte Kian, aku ingin tahu untuk urusan apa kamu datang ke sini. Kata Qin Kian Lon acuh tak acuh. Huh, pemimpin Sekte apa? Seribu Surga Luar sudah tidak ada lagi. Saat ini, aku hanyalah orang yang bekerja untuk orang lain. Bagaimana bisa ada pemimpin Sekte? Kian Tian tertawa. Ikuti yang lain, Qin Kian Lon dan dua lainnya memiliki pemikiran berbeda di benak mereka. Tao San Beyond Heaven seharusnya memiliki kekuatan yang kuat, dan ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Namun, mereka tidak tahu siapa kekuatan ini, siapa pemimpinnya, atau kepada siapa Tao San Beyond Heaven setia. Tuan, ada urusan apa Anda di sini? Qin Kian Lon tidak ingin memikirkannya untuk saat ini, dan bertanya langsung. Saat itu, Kian Tian melihat semua orang sebagai musuhnya, dan telah memperjelas posisinya. Meskipun sikap mereka terhadap pengadilan abadi tidak baik, bukan berarti mereka bisa menjadi teman. Saya datang ke sini bukan untuk urusan penting apapun, saya hanya ingin menyampaikan beberapa kata kepada Tuan Su, dan memintanya untuk mempertimbangkannya. Kian Tian berkata dengan sudut mulut terangkat. Qin Kian Lon mengerutkan kening, dia merasa ada sesuatu yang salah, dia berpikir sejenak, dan berkata, bawakan pesan. Apakah kata-kata ini milik Anda atau Tuan di belakang Anda? Kekuatan Kian Tian rendah dan wilayahnya tidak tinggi. Tentu saja, dia tidak berani membimbing Tuan Su. Kata-kata ini dari Tuanku. Kalau begitu katakan saja, aku akan memberitahu Tuan Su, kata Qin Kian Lon dengan suara yang dalam. Oh, baiklah, tidak masalah jika aku memberitahumu. Bagaimanapun, kata-kata ini bukan hanya untuk Tuanmu Su, Kian Tian tersenyum tipis, ejekan di wajahnya terlihat jelas, menyebabkan Qin Kian Lon dan yang lainnya merasa tidak puas. Kamu telah membunuh pengadilan abadi agung dan menghancurkan pengadilan abadi. Bagimu, ini adalah pencapaian yang luar biasa, tapi jangan berpuas diri. Lagi pula, di mata Tuan Su, pengadilan abadi hanyalah sarang semut yang memiliki sudah ada sejak lama. Sangat mudah baginya untuk menghancurkannya. Kamu membuatnya terdengar begitu mudah. Lalu kenapa kamu tidak menghancurkan pengadilan agung abadi? Xing Bai adalah orang yang lugas, dia tentu saja tidak senang dengan kata-kata Kian Tian. Namun, Kian Tian tidak menganggapnya serius, dia melanjutkan, pengadilan abadi masih berguna bagi kami, tetapi dihancurkan olehmu. Ini bertentangan dengan keinginan Tuan Su, tapi itu tidak masalah. Tuan Su adalah seorang Tuan yang murah hati, dia tidak akan memperhitungkan kesalahanmu. Tentu saja, aku juga berharap kamu akan menyerah kepada Tuan Su secepatnya, dan mengabdi pada Tuan Su sebagai Tuanmu. Dengan cara ini, kebaikan dan kepercayaan Tuan Su padamu akan meningkat. Tidak akan sia-sia. Jadi kamu di sini untuk membujuk kami agar menyerah. Kian Tian Lon melamun dalam pikirannya. Kian Tian berputar-putar dalam lingkaran besar, tetapi pada akhirnya, inilah yang dia maksud. Yang lain mulai meremehkannya. Kami bahkan belum melihat seperti apa rupa Tuan Su, bagaimana kami bisa menyerah. Benar? Kian Tian, keluar dari sini, kami tidak tertarik membuang waktu bersamamu. Xing Bai dan Kei Tian berteriak. Mereka bertiga sangat muat dengan orang ini. Mata Kian Tian bersinar dengan cahaya dingin, dia tersenyum dan berkata, saya di sini atas perintah Tuan Su untuk memperingatkan dan membuju Anda. Saya tidak akan datang untuk kedua kalinya, saya juga tidak akan mengatakan bahwa saya akan datang untuk kedua kalinya. Keputusan ada di tanganmu. Jika aku jadi kamu, aku akan melakukan penyelidikan dan mempertimbangkan apakah akan menyerah atau tidak. Bagaimanapun, ini adalah keputusan yang sangat penting, ini mungkin mempengaruhi seluruh hidupmu. Jangan berpuas diri hanya karena kamu telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Keberuntungan tidak akan selalu bersamamu, gunakan otakmu untuk berpikir. Jika Anda tertarik, Anda dapat menemukan saya di dataran Guanglong. Kemudian, Kian Tian berbalik dan pergi dengan senyum mengejek. Dataran Guanglong. Ketika mereka bertiga mendengar tiga kata ini, jantung mereka berdetak kencang. Mungkinkah Kian Tian ada hubungannya dengan orang-orang dari Ras Naga Ilahi? Klan nomor satu di dunia abadi. Ketiganya saling memandang, ekspresi mereka sangat jelek. Namun meski begitu, kata-kata Kian Tian telah sangat memprovokasi mereka. Tidak heran jika Kian Tian berani menjadi sombong. Jika orang yang berdiri di belakangnya adalah Ras Naga Ilahi, maka dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Namun, jika itu hanya Ras Naga Ilahi, pihak Su Yun pasti tidak akan takut. Apa yang dia khawatirkan adalah di belakang Kian Tian, tidak hanya ada Ras Naga Ilahi, ada juga keberadaan lain yang bahkan lebih menakutkan. Tuan Kian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kai Tian bertanya. Mari kita kembali dan berdiskusi dengan Nona Su Li Uluo dulu, lalu kirim seseorang ke Benua Langit Bela Diri untuk memberi tahu Tuan. Baiklah. Mereka bertiga berbalik dan buru-buru masuk ke perkemahan. 1388 Setelah pertempuran di pengadilan abadi, Su Yun telah berhasil memusnahkan pengadilan abadi, tetapi dia juga mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nenek Moyang Pedang segera membawanya ke Benua Langit Bela Diri dan menemukan puncak peri tempat Long Sian Li berada. Ia pun berhasil menghubungi Ling Qing Yu yang berada di dalam sarung pedang dan memintanya untuk menyembuhkan lukanya. Namun saat dia sedang menyembuhkan luka-lukanya, Su Yun meminta leluhur pedang untuk segera kembali ke dunia abadi dan memberi tahu Siang Yang, Qin Qianlong dan yang lainnya, memberi tahu mereka untuk segera menyebarkan berita tersebut dan menawarkan banyak uang untuk menemukan cara untuk menyembuhkan luka-lukanya. Menyatukan kembali jiwanya dan menghidupkan kembali Rilem Lord. Kekuatan Su Yun segera dimobilisasi dan beritanya menyebar ke seluruh dunia abadi. Belum lagi kegunaan Rilem Lord bagi Su Yun, hanya berdasarkan kegunaan Rilem Lord dalam pertempuran ini, jika tidak ada Rilem Lord, Su Yun dan yang lainnya pasti tidak akan bisa membunuh pengadilan abadi. Siang Yang juga mengerti maksud Su Yun, hadiah yang diberikan semuanya adalah harta berharga. Mengesampingkan 10 miliar koin abadi, ada lebih dari 30 harta karun yang berasal dari alam abadi, iblis, dan nether. Jika hal-hal ini diberikan kepada makhluk abadi biasa, mereka akan dapat tumbuh dengan cepat dalam waktu singkat. Ini adalah sumber daya budidaya yang sangat besar. Dunia abadi gelisah, semua sekte abadi besar dan kecil mulai beroperasi, mencari teknik untuk menyatukan kembali jiwa mereka. Tidak lama kemudian, Siang yang menerima kabar dari berbagai makhluk abadi, setiap hari akan ada makhluk abadi yang datang ke perkemahan untuk mengunjungi Siang Yang dan yang lainnya, menyebabkan perkemahan menjadi hidup. Runtuhnya pengadilan abadi menyebabkan banyak orang menjadi tidak terkendali. Lagi pula, di masa lalu, dengan pembatasan pengadilan abadi, orang bahkan tidak berani berbicara sembarangan, tetapi sekarang, mereka bebas bergerak tanpa rasa khawatir. Runtuhnya pengadilan abadi memberikan kebebasan bagi yang abadi, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada manfaatnya, tetapi pada akhirnya, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Setidaknya, pihak Suyun tidak lagi menjadi ancaman, dan alam iblis sejati juga bisa berkembang. Ling Qingyu dengan hati-hati menyerap pedang jahat di tubuh Suyun, tapi tidak membiarkan Suyun pergi. Sebaliknya, dia mengatur agar dia tinggal di puncak peri untuk memulihkan diri. Pada hari ini, Suyun duduk sendirian di puncak tebing puncak peri, memandangi matahari merah yang perlahan terbenam, hatinya dipenuhi ribuan emosi. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah saya meninggalkan benua langit bela diri, tempat ini akan berubah begitu drastis. Saya bahkan tidak mengenalinya lagi. Suyun menatap ke tempat yang seharusnya menjadi sekte pedang abadi di kejauhan, matanya menunjukkan perasaan perubahan. Dia masih ingat tempat ini. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa bertahan lebih lama dari waktu. Tidak ada yang abadi. Tidak peduli siapa itu, cepat atau lambat, mereka harus menerima dan menghadapi kehancuran. Long Sian Lee perlahan berjalan keluar rumah, menatap Suyun, dan berbicara dengan lembut. Iya. Suyun menghela nafas, tapi ada sedikit relaksasi di wajahnya, dan sedikit senyuman, kita tidak boleh meminta terlalu banyak, hargai apa yang kita miliki sekarang, itulah yang harus kita lakukan. Tapi kamu belum berhenti, Long Sian Lee berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Dia tahu bahwa Suyun sangat ingin kembali ke dunia abadi. Suyun terdiam. Di atas puncak abadi, angin sejuk bertiup, mengangkat rambut panjang keduanya. Setelah aku menyelesaikan masalah Rilmler, aku akan tinggal di sini dalam pengasingan. Akhirnya, dia berbicara, suaranya sedikit serak. Long Sian Lee sedikit terkejut, dadanya naik turun beberapa kali, dan dia berkata dengan lembut, di mana kamu bisa hidup dalam pengasingan. Mengapa Anda datang ke sini untuk mengganggu kedamaian saya? Apa? Apakah kamu membenciku? Suyun menoleh dan menatap Long Sian Lee sambil nyengir. Melihat wajah tersenyum itu, Long Sian Lee memikirkan kembali apa yang telah dilakukan Suyun padanya di masa lalu, wajahnya memerah, dia mendengus, dan berkata dengan agak marah, bertahun-tahun, saya telah berkultivasi di sini, dan saya telah sudah mencapai beberapa prestasi dalam temperamenku, tapi aku tidak ingin kamu mengganggu keadaan pikiranku. Berengsek. Kalau begitu, pola pikirmu masih belum matang. Kamu, Long Sian Lee marah, tapi tidak tahu harus berkata apa. Suyun sedang tidak dalam kondisi baik, dan tidak bisa memukulnya, jadi dia hanya bisa menyerah. Entah kenapa, dia merasa pria ini seperti musuh bebuyutannya, dihadapannya, tidak peduli seberapa baik pengendalian dirinya, itu akan benar-benar terganggu. Baiklah, baiklah, jangan marah, ini semua salahku. Suyun berkata sambil tersenyum, dia berdiri dan berjalan menuju Long Sian Lee. Melihat itu, nafas Long Sian Lee menjadi kacau, dan nafasnya menjadi tergesa-gesa. Apa yang akan kamu lakukan? Dia sedikit takut. Harus dikatakan bahwa meskipun Suyun saat ini terluka parah dan sangat lemah, kekuatannya telah mencapai ketinggian mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suyun saat ini, bagi mereka, setara dengan Dewa, dan berada sangat jauh sehingga jika Dewa ingin melakukan sesuatu, dia pasti tidak akan bisa menolak. Namun Suyun tidak sekotor yang dipikirkan Long Sian Lee, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya tempat ini lumayan, Sian Lee, hidupmu saat ini, adalah yang kurindukan, jauh dari perselisihan, tidak ada pembunuhan. Mendengar itu, Long Sian Lee terkejut, setelah beberapa lama, dia berkata dengan lembut, sepertinya kamu juga lelah. Aku sudah lelah sejak lama. Dia menghela nafas berat, tetapi merasa tubuh dan pikirannya sangat lelah saat ini. Dia bukanlah orang yang menyukai pertarungan atau kekuasaan, tetapi kenyataan memaksanya untuk terus-menerus memperoleh kekuasaan dan memperoleh kekuatan tertinggi. Hatinya tidak seperti ini, tetapi segala sesuatunya bertentangan dengan keinginannya, dan dia tidak punya pilihan selain menempuh jalan ini. Aku pikir kamu tidak hanya lelah sekarang. Setidaknya, kamu pasti tidak bisa istirahat sekarang. Saat itu, sebuah suara terdengar di telinga Suyun. Suyun melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat leluhur pedang kembali, menginjak pedang terbangnya, dia menuju ke arah mereka. Tuan leluhur. Suyun berseru. Nenek moyang pedang mendarat di tanah dan menganggup ke arah mereka berdua. Dia kemudian berkata dengan acu tak acu, meskipun Hakim Abadi telah mati, dunia abadi masih belum damai. Untuk beberapa alasan, dunia abadi saat ini sedang menyebarkan berita bahwa Anda memiliki pedang jahat di tangan Anda, dan jika Anda dapat mengambilnya pedang jahat di tanganmu, kamu bisa mendominasi 10 ribu alam dan menjadi penguasa dunia. Suyun, kamu dalam masalah besar sekarang. Apa? Mendengar itu, Suyun kaget. Saat aku membunuh Hakim Abadi, tidak ada makhluk abadi lainnya di sekitar. Siapa yang menyebarkan berita ini? Dia bertanya dengan heran. Siang yang dan yang lainnya menyelidikinya. Itu mungkin dilakukan oleh Dewa Pedang. Senyuman Dewa Pedang, Suyun mengerutkan kening. Itu mungkin saja. Sekarang setelah Hakim Abadi telah jatuh, sebagai orang yang setia pada pengadilan abadi, Dewa Pedang secara alami memikirkan tentang cara menghidupkan kembali pengadilan abadi. Semua orang di dunia abadi mengetahui kesetiaannya kepada pengadilan abadi, dan alasan mengapa dia merilis berita yang begitu eksplosif mungkin karena dia berniat mendambakan pedang jahat di tangan Suyun. Bagaimana situasi di dunia abadi sekarang? Suyun bertanya dengan cemas. Setelah berita yang kau lepaskan menyebar, sejumlah besar makhluk abadi pergi untuk memberikan penghormatan kepada siang yang setiap hari. Namun, di antara makhluk abadi ini, ada beberapa yang memiliki cara untuk menghidupkan kembali penguasa alam wanhua dan datang dengan tulus. Namun, kebanyakan dari mereka datang ke sini untuk menyelidiki dan mencari petunjuk mengenai pedang jahat itu. Kata leluhur pedang acu tak acu dengan tangan di belakang punggung. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening. Masalah pengadilan abadi akhirnya terselesaikan, tapi masalah pedang jahat adalah sebuah masalah. Suyun, apa rencanamu? Nenek moyang pedang menatap Suyun, ekspresinya menjadi serius. Di mata leluhur pedang, pedang jahat adalah ancaman, dan Lingking Yu juga merupakan ancaman. Hanya dengan menyingkirkannya barulah dia bisa menghilangkan semua masalah di masa depan, dan menyingkirkannya untuk selamanya. Namun, Suyun pasti tidak akan mengizinkannya melakukan itu. Meski tahu, leluhur pedang tetap ingin melihat sikapnya. Tentu saja, itu untuk menghilangkan pedang jahat itu. Suyun berkata dengan acu tak acu, aku akan membawa sarung pedang dan meninggalkan pandangan semua orang. Tidak ada yang bisa menemukan pedang jahat itu. Dengan cara ini, alam segudang akan damai. Mendengar itu, leluhur pedang menghela nafas. Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi, tetapi sebelum dia pergi, dia berkata, dunia abadi tidak damai, meskipun kamu ingin membawa pedang jahat itu pergi, tetapi selama pedang jahat itu ada di sisimu, kamu tidak akan pernah menjadi dalam damai. Selain itu, tampaknya ada kekuatan lain yang menyelidiki Anda. Reaksi siang yang, beberapa waktu yang lalu, pemimpin sekte Kiantian datang berkunjung, mengatakan bahwa dia ingin menyampaikan pesan kepada Anda. Kiantian, pesan apa? Dia memintamu untuk tunduk pada kekuatan di belakangnya. Menyerah. Ada begitu banyak sekte abadi di dunia abadi, mengapa Anda ingin saya menyerah? Dugaanku adalah kemungkinan besar mereka ada di sini untuk mencari pedang jahat. Hati-hati, di belakang Kiantian, ada bayangan ras naga ilahi. Kamu harus segera memulihkan diri dan kembali ke dunia abadi, kata leluhur pedang sambil terbang ke udara. Selama periode waktu ini, aku mungkin tidak berada di dunia abadi. Pedang roh di sarung pedang telah mengalami cukup banyak kerusakan, dan aura pedang jahat sangat kuat. Tunggu aku menemukan beberapa pedang roh dan mengisi susunan penyegelan di sarung pedang. Dengan kata terakhir yang diucapkan, sosok leluhur pedang tidak lagi terlihat. Setelah leluhur pedang pergi, Su Yun berpikir keras. Ras naga ilahi adalah klan kuno yang sama terkenalnya dengan ras elang ilahi, namun kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ras elang ilahi. Dia tidak pernah berpikir bahwa ras naga ilahi juga akan tertarik pada pedang jahat. Meskipun pedang jahat membantumu membunuh Hakim Agung Abadi, aku khawatir masalah yang ditimbulkannya padamu bahkan lebih buruk daripada Hakim Agung Abadi. Long Sian Li berkata dengan lembut. Su Yun menghela nafas, menoleh untuk melihat Long Sian Li dan berkata, awalnya aku ingin tinggal di sini lebih lama, tapi sepertinya aku tidak bisa. Kamu belum pulih sepenuhnya dari luka-lukamu, jadi tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Lagipula, bukankah ada orang yang menjaga dunia abadi? Mengapa kamu begitu khawatir? Meskipun Qin Qianlong dan yang lainnya tidak buruk, mereka dapat menghadapi sekte abadi itu, tetapi jika mereka menghadapi kekuatan yang kuat seperti ras naga ilahi, mereka tidak akan mampu melakukannya. Memanfaatkan situasi yang ada kondisinya tidak memburuk, aku harus bergegas secepat mungkin. Selain itu, aku juga perlu mengurus masalah kebangkitan Realm Master. Dia mati untukku, jadi aku harus memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Su Yun berkata dengan wajah serius. Long Sian Li mengangguk, tapi tidak mengatakan apapun. Su Yun berbalik, melayang ke langit, dan meninggalkan benua langit bela diri. Jatuhnya Hakim Agung Abadi tidak berarti semuanya telah berakhir. Keberadaan pedang jahat telah terungkap sepenuhnya. Pedang yang menguasai segalanya ini seperti anggur terindah, telah menarik keinginan banyak orang, dan musuh yang harus dihadapi Su Yun hanya akan bertambah. Dia tidak tahu bahwa saat dia hendak kembali ke dunia abadi, sekelompok pahlawan telah bangkit di dunia abadi. Kelompok yang kuat sudah menuju perkemahan. 1389 Ras Elang Ilahi mengatur dua anggota klan mereka untuk menjaga mutiara surgawi angin sembilan dewa. Bagaimanapun, ini adalah harta karun pelindung klan mereka, jadi mereka tidak berani lengah. Setelah Su Yun bergegas kembali ke perkemahan, Siang yang segera mengundangnya ke ruang pertemuan. Pada saat yang sama, dia menunjukkan kepada Su Yun metode kebangkitan yang telah diatur selama periode waktu ini. Dunia abadi sangat luas, dan jumlah orang dengan kemampuan aneh sama banyaknya dengan jumlah buru sapi. Ada juga Dharma Idol yang aneh dan mempesona yang tak terhitung jumlahnya, dan sebenarnya ada tujuh atau delapan jenis teknik pengumpulan jiwa. Ini benar-benar di luar dugaan Su Yun. Su Yun mengambil informasi dari Siang yang dan melihatnya dengan cermat. Tapi setelah melihatnya satu per satu, wajahnya menjadi serius. Meski ada teknik untuk menyatukan kembali jiwa, kondisinya terlalu keras. Selain itu, sebagian besar mantra-nya mungkin tidak berhasil. Semuanya memiliki peluang sukses, dengan tingkat keberhasilan tinggi sebesar 60% dan tingkat keberhasilan rendah sebesar 10%. Harga kegagalannya sama, dan jiwa akan berhamburan. Apakah tidak ada cara yang lebih baik? Su Yun meletakkan informasinya dan bertanya pada Siang Yang. Meskipun metode ini lebih canggih dari metode sebelumnya, semuanya memiliki risiko. Dia tidak mau mengambil risiko ini. Tidak lagi. Siang yang menggelengkan kepalanya tak berdaya, sebenarnya, metode penguasa langit istana abadi untuk merakit kembali jiwa juga memiliki peluang gagal, tetapi peluang kegagalannya sangat rendah, hanya 20%. Jika kita dapat menemukan seseorang yang mahir dalam teknik dao seperti penguasa langit pengadilan abadi, kita mungkin dapat melakukan hal yang sama. Hanya saja meskipun dunia abadi itu besar, tidak banyak orang yang mahir dalam teknik dao. Bawahan ini telah mencari selama puluhan hari, tetapi tidak berhasil. Ini sulit bagimu. Su Yun tidak mau? Diam-diam dia mengepalkan tinjunya, tapi membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya. Siang yang dengan hati-hati memandang Su Yun dan berkata, Tuan, kita tidak punya banyak waktu lagi. Jika kita tidak merapal mantra untuk berkumpul, saya khawatir penguasa alam wanhua ini tidak akan ada harapan. Tapi peluang tertingginya hanya 60%. Risikonya terlalu besar. Menyatukan kembali jiwa adalah metode yang menantang surga untuk mengubah nasib seseorang. Bagaimana bisa sempurna, bahkan jika penguasa langit pengadilan abadi ada di sini, masih ada risiko. Kata Siang Yang. Su Yun terdiam. Namun saat itu, makhluk abadi dari perkemahan tiba-tiba berlari masuk, berlutut dengan satu kaki, dan dengan cemas berkata kepada mereka, Guru, sesuatu yang buruk telah terjadi. Di luar, ada sekelompok naga ilahi di luar. Naga ilahi, Su Yun berdiri dan mengerutkan kening, orang-orang dari ras naga ilahi. Benar. Mereka telah menguasai gerbang utama markasku dan membunuh makhluk abadi. Mereka bahkan mengancam jika kamu tidak keluar menemui mereka, mereka akan menyerang. Pria itu berteriak panik. Sombong sekali. Siang Yang mau tidak mau bertanya. Menyerang. Menyerbu perkemahan. Mengapa orang-orang dari ras naga ilahi begitu kuat? Apa tujuan mereka? Terlebih lagi, bukankah ras naga ilahi terlalu impulsif? Alam surgawi sangat luas dan terdapat banyak klan kuno. Namun, dua klan terkuat adalah klan elang ilahi dan klan naga ilahi, yang jarang terlihat. Orang-orang dari ras naga ilahi pada dasarnya adalah orang yang rendah hati. Meskipun mereka tidak keluar dari pegunungan seperti ras elang ilahi, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak akan menampakkan diri dan jarang ikut campur dalam pertempuran antar makhluk abadi di luar. Perlombaan naga ilahi sangat kaya, dan kekuatan orang-orang di klan jelas tidak lemah. Setidaknya, ras elang ilahi jelas bukan tandingan ras naga ilahi. Namun, meski begitu, kekuatan suyun tidak bisa diremehkan. Dunia bawah, alam iblis sejati, alam roh iblis, dan kekuatan besar dunia abadi telah lama melampaui ras elang ilahi. Beberapa waktu yang lalu, iblis besar yang bersembunyi di dunia abadi telah menemukan berita tentang Demon Saint, dan itu telah mencapai tahap yang sangat kritis. Jika mereka berhasil, Demon Saint juga dapat dihidupkan kembali, dan jika Great Demons berkembang dengan lancar, dengan bantuan Demon Saint dan sekelompok Great Demons, kekuatan suyun akan semakin besar. Selanjutnya, pedang kekaisaran akan menyelesaikan transformasinya dan pulih dari luka-lukanya. Pihak suyun tidak kekurangan ahli, jadi bagaimana mungkin ras naga ilahi berani menyerangnya. Kecuali, ada kekuatan yang lebih kuat lagi yang berdiri di belakang ras naga ilahi. Siang yang sudah pergi untuk memberitahu Wei Ming, Kaitian dan yang lainnya untuk melakukan persiapan, sementara Qin Qianlon, Xing Bai dan Faseles sudah mengikuti suyun keluar. Pintu masuk perkemahan, yang biasanya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, kini benar-benar kosong. Yang abadi bersembunyi jauh atau bersembunyi di dalam perkemahan, tidak ada yang berani berlama-lama di luar. Su Li Uluo memimpin beberapa ahli dan berdiri di pintu masuk, berhadapan dengan orang-orang dari ras naga ilahi. Di luar perkemahan, puluhan naga raksasa yang panjangnya ratusan kaki membubung ke angkasa. Langit dipenuhi dengan siluet besar mereka, dan naga dewa ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bertanduk empat, ada yang bertanduk enam, dan jumlah cakar serta ketebalan sisiknya berbeda-beda. Warnanya berbeda-beda, dan semuanya bersinar dengan cahaya misterius. Namun, naga-naga ini tampaknya bukan yang terkuat. Ini karena ada sekelompok orang yang berdiri di depan mereka. Orang-orang ini berusia parubaya atau lanjut usia. Berdiri paling depan adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih tipis dan tongkat coklat di tangannya. Orang tua itu mengenakan jubah hijau dengan pola naga di atasnya. Matanya hijau dan auranya tertahan. Dia seperti dewa yang berdiri di depan semua orang. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat orang merasa terkejut bahwa dia tidak punya dasar. Sangat kuat. Suyun mengerutkan kening. Dia takut kekuatan lelaki tua itu seharusnya berada pada level ras elang ilahi dan leluhur pedang. Tingkat budidaya Su Liu Luo tidak tinggi. Menghadapi sekelompok pejuang yang kuat, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Wajahnya pucat pasi, darah bahkan mengalir keluar dari sudut mulutnya, jika bukan karena ahli di belakangnya menggunakan kimreka. Untuk membelanya, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Liu Luo, kamu mundur dulu. Suyun maju beberapa langkah dan berteriak. Dia mengerti kenapa Su Liu Luo bersih keras, dia tidak ingin Suyun kalah dalam hal aura. Suyun juga sangat terkejut, Su Liu Luo justru bertahan hingga sekarang. Sepertinya aku telah meremehkannya. Kaka, hati-hati. Su Liu Luo berkata dengan lemah, dia mundur setengah langkah, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan pingsan. Hukian Mei yang berada di belakangnya mengambil beberapa langkah ke depan, memeluk tubuh halusnya, dan melompat mundur. Suyun menoleh dan menatap orang-orang ras naga ilahi di depannya, hanya untuk melihat sosok familiar di antara mereka. Kian Tian. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Su. Lama tidak bertemu, saya tidak pernah menyangka setelah terakhir kali kita berpisah. Anda benar-benar akan melakukan hal sebesar itu, hegemoni dunia abadi, pengadilan abadi, sebenarnya ditumbangkan oleh Anda. Kami masih harus mengucapkan selamat kepada Anda di sini, pencapaian besar Anda pasti akan dicatat dalam sejarah dunia abadi, dan dipuja oleh generasi mendatang. Kian Tian tertawa dengan kecepatan sedang, dan bahkan secara khusus membungkuk kepada Suyun. Berita tentang Suyun menghancurkan pengadilan abadi telah menyebar ke seluruh dunia abadi, dan banyak makhluk abadi yang menghormati dan takut padanya. Dia adalah kekuatan yang baru bangkit, ahli tertinggi yang baru bangkit, namun penekanan Kian Tian juga mengisyaratkan bahwa Suyun terlalu tajam, dan akan mudah ditekan. Pengadilan abadi memiliki banyak musuh, tetapi teman juga banyak, setidaknya saat ini, musuh yang harus dihadapi Suyun masih tidak sedikit. Tuan Kian Tian terlalu baik, saya tidak berani dicatat dalam sejarah, dan terlebih lagi, penggulingan pengadilan abadi bukanlah pekerjaan Suyun sendiri, bukankah Kian Wai Tian Anda juga berkontribusi banyak. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana hal kecil yang telah dilakukan Kian Wai Tian dibandingkan dengan perbuatan besarmu, Tuan Su? Kian Tian sepertinya merasa tidak ada gunanya melanjutkan topik ini, dia juga melihat lelaki tua di sampingnya memasang ekspresi tidak senang, seolah-olah dia tidak sabar, dan langsung tertawa, hari ini, ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Mari kita bicarakan ini lain kali. Meskipun Kian Tian berbicara dengan bijaksana, dia sama sekali tidak sopan. Gosip, Suyun telah membatalkan pengadilan abadi, dan itu sebenarnya hanya gosip. Dan Kian Tian sama sekali tidak sopan, dia tidak mendiskusikannya dengan Suyun, tapi langsung mengatakannya padanya. Ini sepertinya ungkapan yang digunakan oleh atasan kepada bawahan, bukan? Suyun mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apapun. Namun, harga diri Kian Tian telah melampaui ekspektasinya. Kami hanya mempunyai satu tujuan untuk datang ke sini, dan itu adalah berharap bahwa kamu, Suyun, akan tunduk kepada penguasa langit kegelapan kami, bergabung dengan majelis dewa abadi kami, dan melayani kami. Kian Tian berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tidak sengaja menunjukkan sikap arogan, penghinaan dan cemohan di matanya jelas ditangkap oleh Suyun. Suyun menatap Kian Tian, dan tatapannya tertuju pada lelaki tua di sampingnya. Anda, tetua klan agung dari ras naga ilahi, naga asure. Orang tua itu mendengus, dan berkata dengan tidak sabar, saya menyarankan Anda untuk segera menyerah kepada kami, jangan sampai kami mulai berkelahi, tempat Anda akan dipenuhi mayat. Penatua klan besar dari ras naga ilahi sama sekali tidak sopan, dia sama sekali tidak menempatkan Suyun, yang telah membunuh pengadilan abadi. Menurut sikapnya, Suyun kemungkinan besar beruntung, jika tidak, bagaimana caranya bisakah seorang pemuda dengan aura lemah membunuh pengadilan abadi yang menakutkan? Orang-orang di level mereka memahami kekuatan pengadilan abadi. Bahkan Penatua Azure Dragon ini sangat takut pada pengadilan abadi. Bagaimana pemuda ini bisa memiliki metode seperti itu? Penatua Azure Dragon tidak ingin menyanyiakan kata-kata dengan Suyun, dan langsung menyatakan niatnya. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening, dia menatap lelaki tua itu, dan tidak menahan diri, dari mana rasa percaya dirimu berasal, hingga berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kepercayaan diri, Azure Dragon mendengus, saya pikir kamu bodoh. Saya akan memberi Anda waktu setengah dupa untuk memikirkannya. Cepat beri aku jawaban, kalau tidak, aku akan mulai menyerang. Jika saatnya tiba, jangan salahkan ras naga ilahi kita karena telah terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Namun, ras naga ilahi memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebagai klan kuno, ras naga ilahi memiliki fondasi yang dalam, kekuatan yang kuat, dan fondasi yang dalam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ras elang ilahi. Setengah dupa waktu, menurutku tidak perlu. Melihat pihak lain sepertinya tidak ingin berbicara dengannya, dan memiliki sikap yang tinggi dan perkasa, sepenuhnya menggunakan nada memerintah untuk bernegosiasi dengannya. Suyun segera memahami niat mereka, dan segera mengeluarkan pedang bulan ganda, mengarahkan ujung pedang ke orang tua itu, dan berkata dengan dingin, jika kamu berpikir bahwa kamu lebih kuat dari pengadilan abadi, ayolah, aku ingin melihat metode apa yang dimiliki ras naga ilahimu. Saat suaranya memudar, sejumlah besar sosok bergegas keluar dari perkemahan. Mereka semua adalah ahli dari sekte abadi, padat seperti belalang, mengelilingi orang-orang dari ras naga ilahi. 1390 Apa yang paling dibenci Suyun dalam hidupnya adalah ancaman, terutama ketika orang-orang ini bertindak begitu tinggi dan perkasa, itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia tidak menghilangkan pengadilan abadi demi dunia abadi, tidak peduli apa, orang-orang yang mendapat manfaat tetaplah makhluk abadi ini, tapi dia tidak berharap mereka keluar dan menimbulkan masalah saat ini, dan bahkan memintanya untuk melakukannya. Ajukan, bagaimana mungkin dia tidak marah. Saat itu, ketika mereka mengepung dan menyerang pengadilan abadi, mereka tidak terlihat. Melihat reaksi keras Suyun, Kiantian segera berkata dengan dingin, Tuan Suyun, jangan keras kepala, mungkin Anda tidak memahami dewan-dewa abadi kami, tapi izinkan saya memperingatkan Anda, pengadilan abadi belaka, kami dapat dengan mudah menghancurkannya, meskipun kamu cukup beruntung untuk menghancurkan pengadilan abadi, bukan berarti kamu bisa mendominasi dunia abadi, penguasa dewan-dewa abadi, penguasa langit kegelapan, akan membawa kita menuju kehidupan abadi, jika kamu bersedia meninggalkannya. Kegelapan dan menyerah pada penguasa langit kegelapan, kamu pasti bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan, bukankah itu lebih baik dari pencapaianmu saat ini? Kamu berbicara dengan cara yang bermartabat. Suyun mendengus, setelah berputar-putar dalam lingkaran besar, apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kalian incar. Jangan gunakan kata-kata tidak berguna seperti itu untuk membujukku agar menyerah, jika kamu ingin bertarung, datanglah. Alasan mengapa orang-orang ini tiba-tiba muncul saat ini adalah karena mereka mendambakan pedang jahat di tangan Suyun. Setelah selubung pedang tanpa batas menyegel pedang jahat, leluhur pedang menghilang bersama sarung pedang. Berapa banyak orang di dunia abadi yang mengejarnya, tetapi tidak ada kabar tentang dia. Sekarang setelah pedang jahat itu muncul kembali, bukankah orang-orang ini akan bergegas seperti mereka disuntik dengan darah ayam? Tidak mengherankan jika orang-orang ini memandang rendah Suyun. Menurut pendapat mereka, Suyun pasti mengandalkan pedang jahat untuk mengalahkan pengadilan abadi, dan tidak dapat dianggap memiliki kemampuan nyata. Bagaimana bisa seorang pria tanpa nama tiba-tiba menghancurkan pengadilan abadi? Dia pasti bergantung pada objek eksternal. Sombong sekali. Mendengar itu, naga hijau langsung mengamuk, kamu pikir kamu ini siapa? Setelah menghancurkan pengadilan abadi, kepercayaan diri Anda meningkat. Tahukah kamu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu? Dengan itu, naga hijau itu benar-benar berlari ke depan dan mencakar Suyun. Serangan ini tidak memiliki tanda peringatan apapun, dan sebenarnya bertujuan untuk melancarkan serangan diam-diam. Wajah Suyun berubah, Ki-nya lemah dan luka-lukanya belum sembuh, pihak lain jelas tahu, tapi dia masih memilih untuk menyerangnya saat ini, betapa tidak tahu malunya pihak lain. Namun, dunia ini sangat kejam. Jika Anda lemah, Anda harus diintimidasi. Tidak ada logika untuk itu. Logika dibangun di atas kekuatan absolut. Namun, Suyun tidak menunjukkan kelemahan apapun. Pada saat kritis ini, jika dia mundur, hati orang-orang pasti akan terguncang. Jika dia benar-benar bertarung dengan Dewan Dewa Surga Abadi di masa depan, dia pasti akan menderita kerugian besar. Segera, dia melompat ke udara dan meninju naga hijau itu. Ki-nya meledak dan darahnya mendidih. Beban yang begitu berat menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Namun, dia tidak takut dan terus menyerang. Bodoh yang sembrono. Azure Dragon sangat marah. Dia tidak menahan diri sama sekali dengan serangan cakar ini. Bang! Tinju dan cakar bertabrakan. Kekuatan yang melonjak mulai mempengaruhi tubuh keduanya. Suyun merasakan tubuhnya gemetar, sangat tidak nyaman. Di sisi lain, naga hijau tidak terpengaruh sama sekali. Meskipun kekuatan Suyun kuat, tubuh fisiknya bahkan lebih mencengangkan. Sedikit kekuatan ini tidak cukup untuk mengguncangnya. Hanya biasa saja. Azure Dragon mendengus. Kemudian, tiba-tiba ia mengerahkan kekuatan dan meraung. Enyahlah. Kekuatan yang melonjak mengikuti cakarnya dan dengan keras menyerang ke arah Suyun. Namun pada saat hidup dan mati itu, kekuatan suci misterius tiba-tiba melonjak dari tubuh Suyun ke dalam tinjunya, menyerang ke arah cakar naga hijau. Kekuatan suci itu seperti pisau panas yang menembus mentega, sepenuhnya menyerang balik kekuatan naga hijau. Tubuh naga hijau itu bergetar hebat dua kali, ia tertangkap basah, dan didorong kembali oleh kekuatan suci, terbang mundur. Setelah mendarat di tanah, bahkan sebelum ia bisa stabil, ia hampir jatuh. Lebih tua. Orang-orang di belakangnya buru-buru mendukungnya. Tidak dibutuhkan. Azure Dragon memelototi Suyun, dia mengusir orang-orang di sampingnya dan mendengus kekuatan dewa. Saya juga memilikinya. Lagi. Lagi. Suyun tidak bodoh, dia berkata dengan dingin, aku baru saja bertarung dengan Hakim Agung Abadi, dan aku terluka, tapi kamu memanfaatkan lukaku untuk secara paksa bertukar pukulan denganku. Kelan naga ilahi Anda sungguh menakjubkan. Anda hanya tahu cara menindas orang sakit dan terluka. Memanfaatkan orang lain. Kuat. Kuat. Tepat. Tidak kusangka kalian setara dengan klan elang ilahi. Saya pikir dalam hal kejujuran, klan elang ilahi lebih baik. Klan naga ilahimu hanyalah sekelompok orang yang menipu. Sing Bai, yang berada di samping, tidak sopan sama sekali, dan langsung berbicara. Kamu, Penatua Azure Dragon marah. Melihat situasinya buruk, Kian Tian memutar matanya dan segera berbicara. Suyun. Jangan terlalu sombong, Jika kamu memang ingin bertarung dengan Elder Azure Dragon, kamu pasti bukan lawannya. Jangan berpuas diri hanya karena kamu memanfaatkannya. Jika Elder Azure Dragon ingin membunuhmu, itu akan terjadi. Semudah membalik tangannya. Menurutku kalian harus tunduk dengan patuh. Kalau-kalau kita benar-benar bertengkar, kalian tidak akan terlihat baik. Of. Tanpa menunggu Suyun berbicara, Sing Bai berteriak lagi, Apakah Elder Azure Dragon milikmu ini benar-benar sekuat itu? Bisakah dia lebih kuat dari Hakim Agung Abadi? Bahkan Hakim Agung Abadi mati di tangan Tuanku, mengapa dia takut dengan cacing mati sepertimu? Apakah kamu tidak takut melukai lidahmu dengan bualanmu? Bajingan. Orang-orang dari klan Naga Ilahi tidak dapat menahannya lebih lama lagi, mereka semua sangat marah. Lusinan Naga Ilahi yang memenuhi langit meraung, kekuatan Naga itu beriak, menyebabkan makhluk Abadi menjadi pucat, tubuh mereka gemetar. Dari segi kekuatan, pihak Suyun benar-benar dikalahkan. Namun, Suyun tidak takut, meski dia kehilangan segalanya, dia tidak bisa kehilangan hatinya. Apakah Tuan Su benar-benar sekuat itu? Saya tidak percaya. Penatua Azure Dragon sepertinya telah memanfaatkan kesempatan itu dan mendapatkan kembali ketenangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana kalau begini? Karena Tuan Suyun sangat percaya diri, mengapa tidak bersaing dengan klan Naga Ilahi kami? Jika Anda menang, klan Naga Ilahi saya tidak akan lagi melecekanmu, dan jika kalah, kalian semua harus tunduk pada dewan-dewa abadi kami, bagaimana menurutmu? Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening. Apa itu? Anda tidak berani. Huff, ini hanya sekelompok gerombolan. Mereka hanya memperoleh sedikit keberuntungan, namun mereka begitu berpuas diri. Menurutku, orang-orang ini semua adalah orang yang menipu. Bagaimana kita, para Naga Ilahi, bisa membuang-buang nafas kita pada sekelompok badut? Mengapa kita tidak masuk saja dan membunuh orang sombong itu? Orang-orang dari klan Naga Ilahi mulai berteriak, suara mereka sangat arogan. Mendengar itu, Kian Tian langsung tertarik. Saran Azuray Dragon tidak buruk, jika itu masalahnya, akan ada peluang, dan jika Suyun tidak setuju, dewan-dewa abadi akan punya alasan, dan bisa mempermalukan sepenuhnya. Klan Naga Ilahi, mempermalukan kekuatan Naga, dan mengambil tindakan terhadap Suyun, dia percaya bahwa orang-orang di dunia abadi tidak akan mengatakan apapun, lagi pula, kedua belah pihak telah menyebabkan masalah ini mencapai tahap seperti itu. Dan jika dia setuju, maka Suyun tidak akan punya banyak hari lagi untuk hidup. Bagaimana mungkin Suyun tidak memahami logika ini? Alasan mengapa klan Naga Ilahi belum menyerang adalah karena mereka belum menemukan alasan yang bagus. Karena mereka berani datang, mereka yakin telah menyelidiki latar belakang Suyun. Suyun percaya bahwa kekuatan di tangannya untuk sementara tidak sebanding dengan dewan-dewa abadi, setidaknya setelah melalui serangkaian pertempuran, banyak orang yang belum pulih dari luka-luka mereka, pedang dunia bawah kekaisaran, iblis api suci, dan permaisuri dari neter semua membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, menambahkan iblis suci dan iblis besar lainnya, jika dia memulai perang dengan dewan-dewa abadi, dia akan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Baiklah, karena itu masalahnya, aku akan menerima tantangannya. Suyun menganggupkan kepalanya dan berkata, dia tidak punya pilihan, dan tidak ada alasan untuk takut. Mudah. Tetua klan Azure Dragon tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kita akan bertarung? Suyun bertanya. Sepuluh hari kemudian, di puncak langit, klan naga ilahi kami akan menunggumu. Kedua belah pihak akan mengirimkan satu peserta untuk bertarung. Terlepas dari hidup atau mati. Tetua klan Azure Dragon tertawa, namun kilatan dingin melintas di matanya. Sepuluh hari. Suyun tidak setuju, dan mendengus dengan lukaku, aku tidak akan bisa pulih dalam sepuluh hari. Bukankah itu terlalu singkat? Lalu berapa lama kamu berencana menunggu? Setidaknya setengah tahun. Suyun berteriak. Setengah tahun. Mendengar itu, Kian Tian mengerutkan kening. Itu terlalu panjang. Kita tidak bisa menunggu. Hanya sepuluh hari. Oh, tidak mampu menunggu. Apakah anda klan naga ilahi dan dewan dewa abadi suka memanfaatkan orang lain saat mereka lemah? Sepertinya saya perlu memberitahu para dewa di dunia abadi tentang hal ini, dan membiarkan semua orang menilai. Suyun mendengus. Begitu berita itu menyebar, klan naga ilahi akan kehilangan muka. Suyun tidak tahu apakah dewan dewa abadi peduli dengan wajah atau tidak, tapi dia tahu bahwa setiap orang dari klan naga ilahi peduli dengan wajah. Seperti yang diharapkan. Bagus. Setengah tahun adalah setengah tahun. Tetua klan Azure Dragon mendengus, kuharap kekuatanmu lebih kuat dari mulutmu. Dengan itu, dia berbalik dan terbang ke langit, melarikan diri kekejauhan. Naga dewa lainnya pun mengikuti jejaknya. Kian Tian menatap Suyun dengan tatapan yang dalam, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman aneh, dan dia terbang menjauh. Menguasai. Setelah orang-orang ini pergi, Qin Qianlon dan yang lainnya segera bergegas mendekat. Tuan, ini, apa yang harus kita lakukan? Saya khawatir kami tidak akan mampu mengalahkan klan naga ilahi dalam waktu setengah tahun. Kata Qin Qianlon dengan wajah pahit. Apa itu? Anda tidak percaya pada saya? Suyun tertawa, tetua klan agung dari ras naga ilahi, naga Azure, hanya biasa-biasa saja. Jika saya bertarung dengannya, saya mempunyai peluang untuk menang. Mengapa khawatir? Bagaimana jika ras naga ilahi mengirim patriark mereka untuk bertarung denganmu? Singbai bertanya dengan hati-hati. Mustahil. Suyun menggelengkan kepalanya, meskipun ras naga ilahi tampaknya bergantung pada seseorang saat ini, naga tetaplah naga, mereka harusnya memiliki harga diri sendiri. Jika mereka mengirimkan pemimpin klan karena masalah ini, maka wajah ras naga ilahi akan benar-benar hilang. Suyun berbalik dan berjalan kembali ke perkemahan. Saya akan melakukan budidaya pintu tertutup. Kirimkan beberapa pil ke tempat budidaya saya. Selain itu, siapkan satu miliar koin abadi. Saya ingin memakannya. Iya pak. Qin Qianlon segera bersiap. Waktu setengah tahun bukanlah waktu yang lama dan juga tidak singkat. Namun, berita ini menyebar ke seluruh dunia abadi dalam beberapa hari. Untuk sesaat, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya menoleh. Mereka juga bertanya-tanya siapa pemuda yang dulunya tidak dikenal ini. Seberapa kuat dia? Apakah dia benar-benar orang yang membunuh Tuhan yang sombong itu? Tunggu dan lihat. Terima kasih telah menonton!